Halo Halo semuanya balik lagi nih sama kita nih nih yang kiri nih siapa namanya lupa gua UC Army ini Bang Atan UC Army sama gue sendiri Andi ya bisa dipanggil Aven lah itu kata-kataan lah jadi hari ini jadi hari ini kita udah balik lagi sama konten ngobrol-ngobrol bareng pro-player lah jadi hari ini kita kedatangan tamu pro-player dari divisi ML ML Academy Mobile Legends ini yang banyak yang suka sih gue pribadi juga suka gitu kan jadi buat kalian yang belum nonton konten ini sama sekali kalian bisa nonton dulu konten sebelumnya nih kita udah ngobrol bareng sama anak-anak pubgm EVOS XC dan EVOS Foxy Oke jadi hari ini kita bakal kedatangan EVOS Academy ada tiga orang spesial yang bakal gabung sama kita ngobrol-ngobrol bareng ngobrol-ngobrol bareng oke itu aja guys oke nah jangan lupa untuk kalian juga yang lagi nonton episode 2 ini untuk nonton episode 1 dulu ya karena akan seluruhannya tuh banyak banget dan kalian tahu lah ini kan berbeda-beda yang kemarin episode 1 PUBG Mobile dan sekarang adalah ML Academy so jangan lupa untuk patengin terus IG EVOS Esports karena ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian untuk kami tanyakan langsung kepada para pro playernya dan jangan lupa untuk subscribe EVOS TV ya like comment juga untuk kalian selalu mendapatkan keseruan dari EVOS Esports ya sudah tanpa bahasa-bahasa channel selanjutnya langsung kita ajar aja ya untuk videonya GASKEN 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 Oke para HP Swaps yang lagi di rumah yang lagi gabut di Corona kita sudah terhubung ke para pro-player dari MDL alias ML Academy ISOS EVOS Academy ISOS EVOS Academy ya di sini mungkin ya 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 yang penting ya ini walaupun lagi paru kepuasa ya kan yang penting semangat hebat dulu kan nih kita udah terhubung nih terhubung sama yang di atas kita nih atas sini ada bapak Hans nih EVOS Hands yang ini ada EVOS Spencer dan yang ini pasti kalian udah pernah tahu lah siapa lah siapa siapa kagetau ini 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 yang pernah pernah juara MPL enggak tukang di ujian satu ya udah nih nah ini kan berhubung berhubung kita mengetahui nickname kalian semua coba dong kita pengen tahu nih nama kalian tuh siapa dari paling atas nih ya dari paling atas lah dari yang pernah juara AOV lah ya ya coba nih Bang Hans nih kenalin diri dulu Bang Oke Halo guys kalian pasti tahu kalau yang dari dari AOV tapi dari ML aku kenalkan diri lagi nama aku Farhana Faryardiansyah pindahan dari AOV nickname aku Hans udah aja nama gua Timothy Tony dari Bali udah itu aja carang mandi enggak enggak bohong bukan carang mandi ya Mas ya cuman malas aja menyentuh air kan ya gua paham emang emang paling pengertian dah iya aduh-aduh bahaya Oke ini karena Bang Toninya kayaknya lagi mager juga nih coba kita ngomong langsung ke coachnya nih gimana coach kenalan diri dulu coach ya anggap aja anggapnya nih yang nonton nih kagak tahu nih siapa nih taunya coach doang itu kan coach doang itu kan coach doang itu kan ayo sekarang bisa por bisa ji gitu kalau di post dia post ji padahal udah kayaknya jadi pol jadi namanya sekarang nah jadi jadi hari ini kita bakal lanjutin namanya Ramadan question ini sesuai baratnya part 2 ya kemarin kita udah pubgm hari ini kita sama ML Academy nah jadi hari ini nih ada nih beberapa pertanyaan nih menurut kalian eh gimana sih rasanya kalian tuh berpuasa selama di GH nggak pulang ke rumah kan Apalagi karena gara-gara Corona gitu gitu kan gimana sih persen kalian gitu kayak kangen nggak segitu sama keluarga gitu ah kalau kalau dari aku sih biasa aja karena sering kalau pas lagi bulan Ramadan ini lagi tanding di luar negeri ini udah terbiasa cuma kalau kangen ada kangen banget malah apa udah lama nggak pulang Oh gitu kalau dari bahkan iyalah masa pakai ada ini seorang lagi gitu kan kadang-kadang itu belum kayaknya ya mas ya fokus dulu masih ya kalau kalau Bang Bang Tony nih Bang Tony Bang Pancar gimana nih Bang Pancar ayo semangat banget 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 tapi tapi eh ya wapun nggak puasa tapi seenggaknya kangen nggak sih sama sosok narumah kan soalnya kayak misalnya mau pulang ke keluarga nggak bisa kan kayak gara-gara di lockdown pandemi Corona ini gimana gitu kangen-kangen sih kangen sama keluarga cuman ya mau gimana lagi kan daripada nanti yang ada balik ke Bali taunya bawa penyakit kan mendingan diam di sini Oh berarti batiskan lagi penyakitan kayaknya nih Oh gitu oh ketahuan itu bahaya tuh coba mulai jaga jarak kali Masya nah kalau dari Bang faldo sendiri nih gimana nih Bang faldo kalau gua sih sama sama kayak si Pancar nggak puasa cuman kalau di pilihan kangen nggak juga karena kita tinggalin Jakarta juga sih jadi bisa sebulan kadang balik sekali kalau enggak dua kali ya masih bisa balik Oh mereka masih sama-sama Jakarta tapi tapi sekarang kayak setahu gua sih udah mau keluar GH nya sekarang beribet ya katanya maksudnya di portal segala macam gitu kan mesti izin dulu kita laporan ke manajer itu pun juga pulang nggak bisa lama sih paling cuman sehari dua hari langsung balik gitu-gitu-gitu-gitu Hai ini ada nih beberapa pertanyaan dari teman-teman fans EVOS fans yang udah di-share di EVOS esports tadi pagi ya nah nih ada beberapa pertanyaan nih pertanyaannya banyak banyak sih sebenarnya Bukannya berapa banyak masuk EVOS itu gimana sih perjalanannya gitu gue penasaran aja gitu jadi dulu sama lah kayak kayak yang lainnya pasti pernah Solo juga kan main Solo terus ketemu Solo ketemu pro player iseng nge-add terus ya di-addback diajak main ya udah gitu ya sih nah ini ini Bang fans itu sendiri sih lebih sukanya main apa sih role apa main tank si tank support tapi kalau emang kurangnya kalau di partiannya Fighter yang main Fighter kalau kurang emang main emang ya udah enggak punya enggak punya pendirian nih Pak ya tolong lihat tadi Pak Coach ya banggikan sebelum jadi player kan sempat kan dulu season 3 tuh kenal EVOS G itu bawa buku 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 sakti itu mungkin mungkin yang di atas itu menurut ya ini enggak buat Bang Bang Ji sih buat-buat Hans sama panser lah ini menurut kalian gimana nih lihatin dulu EVOS G bawa-bawa buku sebagai player tuh gimana tuh liatnya tuh padahal bawa buku sebagai player Iya itu kalau kalau lihat di season 3 tuh ya itu Bang Ji bawa-bawa buku catatan itu itu orang pada sampai penasaran orang-orang di sini tuh di season 3 empe lah kayaknya sih Masan belum tahu ya Oh tapi kalau menurut pasannya gimana tuh seorang player bawa-bawa catatan gitu ke ke ini kan bawa buku aku aku dari season 1 ampe season 3 juara terus bawahnya otak kenku nah ini terjawab nih akhirnya nih udah lebih mau nggak pernah ada yang tahu nih itu buku-buku siapa gitu kan Iya itu buku siapa tuh Bang ya ada tulisannya itu bukunya kosong jujur aja mau lihat bawahnya beda-beda itu buku-buku dari gaming oh dan gamiknya nggak bisa naik ke state jadi dia nulis dari situ oh itu kebetulan aja gue yang disuruh mekan itu lumayan lumayan lucu sih ini ngerti Bang Monser gimana nih menurut Bang Monser dimaja kayaknya ini iya aku dimana aku dimana isi isi bukunya utang semua sih ini pertanyaannya seputar game ML sih soalnya kan di luar sana kan memang ibaratnya banyak nih orang yang mau jadi pro player kan mereka tuh kayak butuh-butuh tips-tips dari kalian yang udah punya lumayan jam terbang lah nah ini pertanyaannya yang pertama itu seputar ML ya eh dari mana sih ya pertanyaannya oh ini ini pertanyaannya dari adfucker triple s Z15 pertanyaannya pertanyaannya adalah cara untuk menang war saat early game dari kalian ya mungkin ya mungkin dari kalian gimana mungkin kayak kita lebih banyak ambil hero early atau gimana gitu dari kalian ya sih tergantung tergantung hero sih ya tergantung hero kalau menurut gue ya kalau perang 5 lawan 5 juga jarang banget gitu masa iya baru main udah perang 5 lawan 5 ya mungkin maksudnya kayak lebih kreatif gitu mungkin kayak misalnya kita baru main nih di detik kan kalau buff sendiri kan responnya di detik 3 gitu kan mungkin kalian kayak abis kita clear mid nih biar kita ibaratnya menang di early kita rusuin buff yang dua-duanya gitu selain dari segi hero mungkin adang gitu kayak biar kita tuh bisa unggul di early game gitu ya kalau dari segi hero nya udah kalah ya nggak bisa di perang 5 harus cari resource yang lain intanya sih begitu nggak boleh di perangin berarti yang penting merupakan itu hero ya dari hero ya Ya kalau menurut itu hero itu ha destruction berarti naaah coba ayo lu ooo Gila perang biar nggak bisa menang sih её her usahain kayak gangguin farmingan musuh sih backyard abisin abisin resort musuh kayak Kayak coba ambil buffnya Tapi kalau emang gak memungkinkan Ya mendingan main aman dulu Karena war itu gak menjamin kemenangan Oh my god Anjay Jadi Jadi nih Gue denger ini jadi inget Momen MDL tuh yang tank Midnya tuh lari ke jungle Tiba-tiba hilang gitu kan Inget gue tuh siapa gitu kan Ada pokoknya Iya pokoknya tuh dia masuk jungle Masuk jungle jungle biru ya kan Tiba-tiba hilang gitu kan Gak tau siapa itu Oh ini orang yang ngaku Dari bang Faldo gimana bang Faldo Kalau dari gue sih Apa ini Pembagian XP nya paling penting Kalau mau menang Ya kalau sekarang kan rom sulit tuh Iya Jadi Hero juga Cuman hero kalau bagi Apa Sekarang siapa cepet duluan yang level 4 sih Kita harus Apa pemikiran pembagian XP nya yang paling penting Kalau Walaupun hero kalah Tapi kalau kita misalnya Pembagian XP nya rapi Kayak lebih duluan levelnya daripada musuh Kita pasti menang Biasanya match nya yang level 4 duluan Dikasih kalau mau perang Makanya itu Sekarang harus sering Gimana ya komunikasinya sih Tergantung kalau sekarang sih menurut gue Soalnya rom kan gak bisa langsung dibeli sekarang Oh iya Goal Apalagi mid laner kan Mid laner tuh harus ngomong sama tank nya Gimana bagian XP nya gitu Harus berdua pikirnya Iya bener Soalnya Level 4 duluan daripada Mid musuh itu pasti menang war early ini Kalau dia dapet level duluan Karena kalau di early gold kan gak begitu penting Gimana nih Sebagai kalian kan Payer nih kan Pasti kan kalian kalau misalnya Main kan seenggaknya Pasti bisa main mid lah Walaupun bukan role nya gitu kan Oh bang Hans gak bisa 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 Nah kalau gue kan pernah main mid nih ya Seringnya lah main mid lah Itu misalnya Menurut kalian ya Sebagai tank nya mid itu Lebih baik Dibeli rom nya dari awal Apa pas sudah dapet Satu minion Atau tunggu Tiga minion habis baru beli Roam Roam Tunggu satu wave Tunggu satu wave Tapi gak tau ya tank Kalau gue Kalau gue Ini ya komunikasi tank mid sama tank set ya Bisa Sekarang Roaming sekarang bisa dibeli di awal Kecuali Yang tank set nya Beli belakangan Menti gak Jadi Jadi kalau emang Emang mau ngebibysitin Mid landernya Tank mid nya beli roam di awal Terus tank set nya Agak belakangan beli roam Setelah bunuh Bunuh satu krip dibawah Baru beli roam Itu pasti jalan Itu pasti jalan exp nya Jadi Jadi sebenarnya roam itu bisa beli di awal Cuman Jangan barengan Itu aja Jadi Kalau emang mau manjain Emang mau manjain mid nya Tank mid nya beli di awal Tank set nya beli belakangan Kayak harus bunuh satu krip Atau gak Bantu mm nya gebab Baru beli roam Itu jalan Jalan ke roam Itu Itu ilmu yang gue dapet Dari main sama orang luar sih Kagak Wiss kagak gitu kan Kagak Perasaan gak usah main sama orang luar Emang udah diomongin Boong-boong yang bener dikit Sebelum main sama orang luar juga Kayaknya udah diobrolin Tapi namanya gitu Ya tapi kan coach gue gak tau ya Coach gue gak tau ya Auuu Gak bakal gokong ya Gue ngasihin gue Gue ngasihin gue Kagak Ini udah mulai-mulai Mulai terpancing dia nih Itu tinggal nunggu Bentar lagi dia bakal lebih Explore gak diri sendiri Ya kan Tuan jangan lupa toh Jangan goreng doang Oh iya Gimana sih Ya tidak enak Aku tidak menggunanya lah Gitu kan Biar ada gunanya aja Yang pentingnya Gue cuman bantuin aja Ya udah ini Lanjut aja Kalau pertanyaan Nama idinya aneh-aneh bener Pertanyaannya Panser Bagaimana mengatasi gugup Saat di turnamen Ya Ya Dia gak tau ya Masih Makan permen kali Makan permen Makan permen karet Kayaknya dia gak pernah makan permen karet Dan mom Mom Mari pertama main MDL Saya udah gugup Tung Enggak sih Itu masih kayak penyesuaian juga kan Namanya juga baru pertama kali Masuk tim Ya tim sport gede lah Anjay Dan namanya cuman bublek kan Dua minggu ya Sedih banget Gapapa Yang penting Ganti Ininya kan Prosesnya kan Test the process Anjay Test the process Panser 2020 Ya Ini Kesehatan selanjutnya Ini kesehatan selanjutnya Ini kesehatan selanjutnya Panser Panser juga banyak Cuman aneh-aneh pertanyaannya Ya Sip-sip Sip-sip Orangnya juga aneh Mbak Udah punya pacar belum? Iya Udah punya pacar belum? Pasti ini Nah kalau itu Pernyanyi temennya tuh gimana tuh Hmm? Udah punya pacar belum? Belum Panser Tolong 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 ya Punya anak Atau temen yang lagi cuman Langsung Langsung DM aja ya DM At Ivos Titik Panser Nanti bakal Kebanyakan nonton drakor dia Jadi pen buci Oh iya tuh Gue baru liatin tuh Dia Dia di sofa Sambil drakor sambil main Bener-bener Nah ini pahalan abis drakor emang dah Usah Bener-bener Buat ngilangin Ngilangin Bosan aja sih selama Karantina Ini kan Corona Karantina Bisa 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 Ya kita mungkin sekarang akan masukin sesi 3 Gimana? Rapid question nih Kayaknya harus jawab jujur ya Tadari Bapak Do, Bang Hans atau Bang Timothy Kalau jawab jujur Kalau emang orangnya Bang Hans Ya Bang Hans gitu kan Tapi kalau emang ga Emang bosip Berarti Bang Faldo Gitu Gak Yang pertama coba Siapa yang paling jorok Tony Panser Panser Yoh Ngaku ya berarti ya Ngakuin ya Ngakuin ya berarti ya Ngaku Oke Yang kedua Siapa yang paling iser Gapa? Faldo Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kalau di antara kita bertiga tr50 sih appreciate Paldo Gak ada Gak ada Gak ada yang penting ada yang berusia gak ada.. gak ada impactnya lanjut 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 yang ketiga siapa yang paling mageran kalo diajak scrim atau latihan? haaah gue kirain dalam melakukan apa apa kayaknya scrim apa kalo dalam apa apa ya orangnya gak disini ya babiat gitu hahaha kalo scrim itu bakal banget sih ya suka tidur suka tidur emang ya ya kayaknya perlu kita story iya harus pilih pacar apa game? kalo belum punya pacar game ya yakin nih walaupun pacarnya kayaknya gitu tetep deh aduh tutup game masih game 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 oke lanjut yaudah kita lanjut 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 nah ini pilihannya nih pilih kalah turnamen apa diputusin pacar diputusin pacar diputusin pacar itu kenapa pake sumpah iya kenapa? kompak banget ya kompak semua loh jadi tolong untuk pacar-pacar yang punya pacar disini yang rasa pacar disini mulai hati-hati gitu ya infonya gak punya pacarnya oh berarti yang pake jaket merah gitu iya bareng kalian nonton ini pengen nyari jodoh mungkin kan bisa hubungin langsung aja gitu kan dia tapi bisa gak boleh boong oke ini lanjut siapa di tim yang paling males buat belajar? atuh belajar meta belajar sategy gitu gak ada gak ada udah 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 apa-apa aku sedih mas nonton oh mas nonton ya nonton? oh iya awalnya oke enak tidur tidur iya iya gua juga gak rasain sih bang kayak gitu lebih suka main daripada nonton wih berarti lebih suka praktik langsung gitu kan iya kali oke kali oke sih itu aja sih paling kalo buat pertanyaan soalnya kalo kita keluarin semua pertanyaannya gak kelar-kelar kita pak iya ada yang mau drakor ada yang mau tidur lagi ada yang mau tidur lagi ada yang mau drakor lagi kan sibuknya masing-masing gitu kan oke ini kita lanjut mungkin lanjut ke penutup ya ya Tanya ya penutupnya itu jadi kalian penutupnya ini jadi setiap kalian mungkin bisa kasih kesan-pesan buat para EVOS fans yang mendukung support EVOS terus menang maupun kalah kesan-pesannya gimana sih dari kalian sebagai pro player kalau kalau dari gue buat para EVOS fans yang pertama jaga kesehatan di di apa masa pandemik ini jaga kesehatan terus terus jaga kesehatan lagi ya maksudnya tetap di rumah aja dulu kan jadi aman dan terima kasih udah mendukung EVOS sampai selama ini dan mohon maaf kalau masih belum bisa ngasih yang terbaik dan kami juga pasti bakalan berusaha lebih keras lagi dan tetap dukung EVOS EVOS ROAR ayy ayy akhirnya ngomong juga yang ini ya hehehe ini oke lanjutnya lanjutannya siapa nih guys kalau dukung kalau bisa pakai duit ya encik nah itu tadi pertanyaan sorry ee ee put EVOS fans yang kalian udah dukung EVOS dan aku yang dari AOV terima kasih ee sorry kalau aku masih belum bersinar di ML dan jaga kesehatan jaga kesehatan selalu dan apalagi ya jangan kluyuran sih stop stop sir stop stop sir apa itu yang di Instagram itu ayo ayo Keep social distancing dan jangan lupa cuci tangan. Udah, udah aja. Evos. Terakhir dari Bapak 4. Aku simpel aja sih. Buat Evos fans ya. Terimakasih udah dukungin. Terimakasih udah ngedukung. Walaupun kita gagal di season 1. Tapi tetep tolong di support siapapun pemainnya. Karena gak semuanya bakal berawal bagus gitu. Soalnya kan namanya pasti pemainnya kan ini kan. Namanya juga permainan. Ya kita kan gagal memang. Cuman bagi gue ya. Kalau emang kalian Evos fans jati. Siapapun pemainnya. Mau yang diempel kalah atau enggak. Ya dukung aja gitu. Karena bukan gak mungkin. Kalau kalian hujat itu. Pemain barunya. Malah jadi kayak sungkan gitu loh. Ketawaannya. Jadi kayak takut buat main lagi atau apa gitu. Malah kalau bagi gue. Kalau mau hujat, hujat gue aja. Udah gak apa-apa. Itu kalimat yang pernah gue inget tuh. Aku pernah ngomong tuh. Komen-komen ini tuh. Komen-komen ini. Ya ampun. Terus kalau buat masalah corona kayak gini. Corona. Ya. Banyak-banyakin dirumah nonton drakor sama nonton streaming. Nonton drakor itu berguna. Daripada kita keluar-keluar gak jelas ya. Mending kita nonton drakor. Ya. 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 Bukan dirumah terus main. Gak tidur. Gak tidur. Tidur selama bulan puasa adalah ibar. Iya bener-bener. Tapi kalau tidur terus namanya bukan ibadah pak. Iya. Dibadah pasti ibadah. Iya. Pahal aja. Berdetekan kalau tidur berarti. Nanti. Bisa diliat sih. Abis buka puasa. Makan untuk porsi kuli. Gak lama tidur. Gitu. Itu paling itu aja sih. Oke. Karena kita ada yang berpuasa kan. Itu doang paling pertanyaan dari kita. Mungkin. Terimakasih kepada Bang Hans, Bang Timothy, dan Bang Fado. Untuk menyamankan. Untuk melakukan waktunya. Iya. Terimakasih. Oke. Sebelum kita penutup. Buat kalian yang pengen ada pertanyaan lain. Mungkin kalian bisa langsung tanya ke orangnya langsung. Jadi hari ini kita itu aja. Makasih banget buat semuanya. Semoga kita ibaratnya sehat-sehat terlalu. Jika kita gak nyampe yang namanya korona lah. Amit-amit ya. Tetap sehat. Jangan lupa ibadah juga gitu kan. Itu aja dari kita. Ibarat aja yang putus-putus lah. Pokoknya yang terbaik deh buat tim EVOS Academy. Semoga next tournament bisa up lah. Amin. Amin. Nah itu aja. Oke. Terimakasih buat semuanya. Oke. Kita tutup. Satu, dua, tiga. EVOS! Roar! 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 Roar!